Program Studi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember Mempersembahkan Seminar Internasional Ilmu Hadis Kedua Tahun 2023 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangkaian kegiatan Seminar Internasional Ilmu Hadis Kedua Yang diselenggarakan oleh STDI Imam Syafi'i Jember Di hari kedua ini Alhamdulillah Telah kita menyimak bersama ulasan atau sesi yang keempat Dari rangkaian acara Seminar Internasional ini Dan kali ini saya bersama dengan moderator untuk sesi keempat Yaitu Al-Ustaz Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafidhullah wa ta'ala Dan kita akan meminta beberapa kesimpulan-kesimpulan Dari pemaparan-pemaparan para pemateri di sesi keempat ini Langsung saja kita sapa Ustaz Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafidhullah wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingin meminta beberapa resume atau mungkin kesimpulan-kesimpulan Dari materi pembahasan kalau tidak salah tadi Menyikapi tentang menjaga stabilitas negara Dengan merupakan hati penguasa satya dan juga sikap politik kita Sunnah Nabi Seperti apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah secara umum tadi kedua pemateri Memaparkan bagaimana Nabi SAW Adalah menjadi contoh terbaik Sebagai kepala negara Sebagai yang mengatur keamanan Di segala bidang dan sisi Khususnya di stabilitas politik dan keamanan Maka sudah terciptalah Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Alayhi salatu wassalam Keamanan yang tak pernah tercipta Di masa mas pun kecuali di masa beliau Kemudian dari situ terjamin pula stabilitas pendidikan Stabilitas ekonomi dan segala macamnya Bahkan sampai kepada pendidikan dan hubungan Antara Islam dengan Islam, Islam dengan non-Islam Maka tidak salah kalau Nabi SAW Menjadi contoh dan telah dan terbaik Bagi siapapun yang ingin Mencapai tujuan Menaplikasikan Stabilitas politik dan stabilitas keamanan negara Karena memang Semakin dekat kita dengan Petunjuk Nabi SAW Maka semakin datang Apa yang kita inginkan itu Yaitu stabilitas keamanan dan politik Karena memang Yang namanya stabilitas itu Sebenarnya kerunia dari Allah SWT Dalam surat Quraish Allah SWT Menterakan Lila'an Fikuraish Ilah Imbrak Al-Shitai Faliakbud Rabah Hadar Al-Bait Al-Bait Al-Tamahum min ju'i wa amanahum min khaw al-amnu, al-siasi al-sikras siasi hakata ni'matun min Allah subhanahu wa ta'ala fa idha kananah al-insan, al-muslim khasatan ya'ni, yahtadi bihad ya Nabi SAW kita bahasa Indonesia bahasa Arab ni? bahasa Indonesia, mohon ma'am maka selama Umar Islam masih mengikut Nabi SAW dalam menjalani segala bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, maka akan semakin terjamin stabilitas hal tersebut karena ini janji Allah subhanahu wa ta'ala oleh itu Nabi SAW mengatakan aku tinggalkan bagi kalian dua perkara tua pusaka yang kalau kalian pegang keduanya tak akan sesakalan selamanya maka kedua pembicara kita tadi sepakat pertama bahwa stabilitas politik adalah hajat umat manusia dan dia adalah kewajiban syarih oleh sebab itu banyak hadis-hadis Nabi karena tadi fokusnya pada hadis banyak sekali hadis-hadis Nabi AS yang mengarahkan kepada istiqrar asiasi wal amni itu menjaga stabilitas politik dan keamanan yang kedua di dalam hadis-hadis Nabi terdapat bagaimana cara-cara kiat-kiat untuk merealisasikan keamanan tersebut itu juga ada dalam petunjuk Nabi AS yang ketiga bahwa para ulama bahkan bahwa merealisasikan keamanan itu adalah kewajiban kita baik secara individu maupun secara komunitas masyarakat bahkan negara apalagi makanya Nabi AS ketika datang ke Medina yang pertama beliau pidatukan adalah hal-hal yang berkait dengan menjaga hubungan sesama kaum muslimin dan bahkan di luar kaum muslimin jadi dalam strateginya mengatur hubungan dengan Allah hubungan yang muslim dengan muslim hubungan muslim dengan non-muslim yang terkenal lebih agama Medina dan masih banyak disebutkan lagi sebenarnya karena waktu kita singkat jadi banyak sekali yang disampaikan oleh para kedua narasumber kita yang intinya adalah pertama tadi segatakan bahwa stabilitas politik keamanan adalah menjadi tanggung jawab bersama umat manusia bahkan non-muslim sekalipun yang kedua bahwa tidak ada jalan terbaik untuk merealisasikan stabilitas politik dan keamanan itu tidak ada yang terbaik kecuali mengikut Nabi AS yang ketiga yang ketiga bahwa mengikut Nabi dalam bab ini disamping merealisasikan tujuan keamanan dan politik juga merealisasikan kebaikan dunia dan akhiran dan bahwasannya stabilitas stabilitas lainnya sangat terkait dengan stabilitas politik oleh sebab itu datang perintah Allah dan Rasul untuk selalu mengangkat pemimpin dan ketika diangkat kita mesti mencintainya mesti loyal kepadanya mesti menjabantunya dan mesti taat kepadanya tapi dengan catatan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Al-Khaliq pada kali ini diantara yang dapat kita sampaikan terima kasih baik jazaklah khair atas ringkasan dari materi yang telah disampaikan dari sesi keempat dalam rangkaian seminar internasional ilmu hadith kedua yang diserenggerakan oleh STDI Imam Syafi'i Jember dan kita akan lanjut mengikuti rangkaian acara di pagi hari ini hingga sore nanti dan semoga kita bisa mengambil faidah dan manfaat dari kegiatan ini warahmatullahi wabarakatuh seminar ini insyaallah akan dilaksanakan pada hari jumat sampai sabtu tanggal 22 sampai 23 syawal 1444 hijriah bertempat di hotel dafam fortuna jember penyiaran ini bekerjasama dengan artivisi dan disiarkan oleh lebih dari 40 media anggota acara ini didukung oleh selamat menikmati Terima kasih.